Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, pria besar itu menjerit dan berubah menjadi bola api, setelah beberapa tarikan napas, dia berubah menjadi bola kokas. Suhu magma sangat tinggi, orang besar yang hidup berubah menjadi minuman bersoda dalam sekejap, pemandangan ini benar-benar menakutkan. Ketika para pemetik batu lainnya melihatnya, mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa berhenti gemetar. Tapi para murid sekte pedang Sifang itu terlihat sangat tenang, bahkan acuh tak acuh. Tandai tempat yang baru saja kamu lewati. Di antara murid-murid sekte pedang Sifang, seorang pemuda dengan kulit agak gelap dan corak suram memerintahkan. Pria muda yang kejam ini adalah Zheng Qian, kakak senior Zheng yang disebutkan oleh para murid dari sekte pedang Sifang. Dia bahkan tidak melihat para pemetik batu itu, di matanya, para pemetik batu ini hanyalah semut dan alat untuk digunakan. Tatapannya tertuju pada gunung berapi yang sudah punah di depannya, sangat panas. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, itu di sini. Saya harus mendapatkan susuro api. Selama saya mendapatkan susuro api, tubuh fisik saya pasti bisa berkultivasi ke peringkat kedua. Dengan begitu, kekuatan saya akan meningkat pesat. Saya pasti akan mendapatkannya. Mampu memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di platform perunggu dan berada di daftar perunggu, bahkan tidak hanya menembus tubuh fisik peringkat kedua, tetapi juga naik ke level yang lebih tinggi. 300 tahun yang lalu, nenek moyang mendapatkan susuro api di sini, dan sekarang 300 tahun telah berlalu, jumlah susuro api pasti terkumpul banyak, jika jumlahnya cukup, bukan tidak mungkin untuk menembus yang tubuh fisik kelas ketiga, haha, dengan cara itu, seberapa jauh kekuatan tempur saya dapat dinaikkan, ucap Zheng Qian gila berpikir di dalam hatinya. Iya, kakak senior Zheng, para murid dari sekte pedang Sifang menanggapi, dan kemudian melemparkan bola-bola bubuk putih, ditaburkan di tempat pria besar itu berjalan tadi, membentuk rute yang aman. Sekarang kamu, pergi mencari jalannya, ucap murid dari sekte pedang Sifang menunjuk ke seorang pemuda berusia 20-an. Wajah pemuda itu langsung menjadi pucat, wajahnya penuh keputus asaan, dan dia berkeringat deras, dan dia berteriak, Aku mohon, tolong lepaskan aku, aku mohon. Ah hai, pahlawan muda, tolong biarkan aku pergi dan biarkan aku menggantikannya, dia masih muda, ucap seorang lelaki tua berambut abu-abu keluar, berlutut di tanah dengan plop, dan bersujud. Kakek, jangan, kamu tidak bisa pergi, teriak pemuda itu. Biarkan aku datang, biarkan aku datang, tolong biarkan ah hai pergi, dia masih muda, ucap pria tua itu terus bersujud seolah tidak mendengar kata-kata pemuda itu. Oh, sepasang kakek nenek yang penuh kasih sayang, oke, aku akan melepaskanmu, pak tua, cari jalanmu. Seorang murid dari sekte pedang Sifang dengan hidung pesek melambaikan tangannya. Kakek, kakek, jangan pergi, ucap pria muda itu berteriak keras, air mata mengalir di wajahnya. Ah hai, tidak masalah kapan kakek menjadi tua, tetapi kamu harus terus hidup, ucap pria tua itu memberitahu pemuda itu, lalu berjalan maju tanpa menggelengkan kepalanya. Pria muda itu memandang dengan putus asa. 200 meter di depan, lelaki besar itu lewat, sangat aman, lelaki tua itu lewat dengan mulus. Datang ke sini, lelaki tua itu dengan hati-hati menghindari tempat magma disemprotkan sebelumnya, dan terus bergerak maju. Namun sebelum berjalan 100 meter, ketika lelaki tua itu menginjaknya, tanah tiba-tiba retak, dan lelaki tua itu langsung jatuh. Segera, terdengar jeritan melengking, dan setelah beberapa tarikan napas, tidak ada suara. Kakek, teriak pemuda itu putus asa. Pemetik batu lainnya panik dan menjadi pucat. Buat tanda, Zenggan terus memerintahkan. Desir, desir. Awan bubuk putih terlempar keluar, menandai jalan aman, dan tempat berbahaya juga ditandai. Kamu, giliranmu, naik. Murid sekte pedang Sifang berhidung pesek menunjuk ke arah pemuda di depannya. Wajah pemuda itu berubah drastis, dan dia berteriak, baru saja, kakek saya baru saja menggantikan saya. Kenapa kamu masih memintaku untuk pergi? Ucap pria muda itu. Menggantikan Anda. Saya tidak pernah mengatakan bahwa dia pergi untuk Anda. Dia meminta untuk pergi dulu. Tentu saja saya ingin memuaskannya. Sekarang giliran Anda, ucap murid sekte pedang Sifang berhidung pesek berkata dengan dingin, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Semua murid sekte pedang Sifang lainnya memandang mereka dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini, saya tidak pergi, saya tidak pergi, ucap pemuda itu terus menggelengkan kepalanya dan mendesis. Para pemetik batu lainnya terdiam, takut untuk mengatakan sepatah kata pun, karena takut diperhatikan oleh murid-murid sekte pedang Sifang. Tidak pergi, wajah murid sekte pedang Sifang berhidung pesek menjadi dingin, dan dia berkata dengan senyum sinis, kamu tidak ingin pergikan, jika tidak, aku akan mengirimu dalam perjalanan sekarang untuk menemani kakekmu mati, ucap murid itu. Dengan lambayan pedang, niat membunuh yang dingin menyelimuti tubuh pemuda itu. Mata ketakutan muncul di mata pemuda itu, dan dia akhirnya gemetar ke depan. Ketika pemuda itu berjalan maju sejauh puluhan meter, dia tiba-tiba melarikan diri dengan panik ke satu sisi. Ingin melarikan diri, pengadilan kematian, ucap murid berhidung pesek dari sekte pedang Sifang berteriak keras, menghembuskan napas keras, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas pemuda yang melarikan diri. Fiuh! Semburan energi pedang meledak, membentang puluhan meter dalam sekejap, dan hendak melarikan diri, pemuda itu terbelah dua. Saya katakan sebelumnya, jika Anda pergi menjelajahi jalan dengan patuh, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda hanya bisa mati, ucap murid sekte pedang Sifang yang berhidung pesek mencibir, lalu menunjuk lagi, dan berkata, kamu, cari jalan, ucap murid itu. Orang yang ditunjuk keluar dengan putus asa, dan bergerak maju dengan gemetar, berharap dia beruntung dan berhasil sampai akhir. Tapi hasilnya tetap saja kematian. Dengan cara ini, satu persatu mengambil batu dan maju untuk menjelajahi jalan, dan satu persatu mati dalam api magma. Tapi rute aman perlahan dieksplorasi. Semakin dekat dengan gunung berapi yang sudah punah, semakin berbahaya, dan semakin tidak stabil tanahnya. Lebih dari 30 pemetik batu tewas dalam sekejap mata. Saat ini, jaraknya masih sekitar 100 meter dari gunung berapi yang sudah punah. Beberapa orang lagi dipanggil untuk menyelidiki, dan akhirnya, jalan yang lengkap dan aman muncul. Kalian para pahlawan muda, bisakah kita pergi? Ucap seseorang bertanya dengan suara rendah di antara 10 pemetik batu yang tersisa. Pergi, kemana kamu pergi? Berita di sini tidak boleh bocor, ucap Zenggan yang selama ini diam, berkata. Apa, dot apa, apa maksudmu? Si pemetik batu bertanya dengan perubahan ekspresi yang drastis. Apa maksudmu? Kalian semua akan mati, ucap murid dari sekte pedang Sifang hidung datar menyeringai. Tidak, tidak, kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan kami pergi selama kamu menemukan cara yang aman. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah murid dari sekte pedang Sifang, jadi kamu harus menepati janjimu. Tidak, aku tidak mau mati, aku mengutukmu, kamu akan mati. Lebih dari selusin pemetik batu telah melahirkan harapan, tetapi sekarang mereka tampak putus asa lagi dan berteriak dengan panik. Terkutuklah kami. Kamu juga tahu bahwa kami adalah murid dari sekte pedang Sifang, siapa yang berani membunuh kami, ucap murid sekte pedang Sifang yang berhidung pesek mencibir. Hah, ada seseorang di sana, berjalan ke sini. Tiba-tiba, seorang murid dari sekte pedang Sifang memanggil. Sisanya tidak bisa membantu tetapi melihat ke sana. Di kanan belakang, sosok muda berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Sosok ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan sosok ramping dan wajah tampan, tetapi matanya sekarang sangat dingin, sangat dingin. Pria muda ini secara alami adalah luming. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!